Silahkan kalian menuju ke menu ini Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi Pecerahan di laptop itu tidak bisa diatur Jadi ada yang terang terus atau yang redup terus Dan kalian bingung gimana kak cara mengaturnya Atau cara memperbaikinya agar normal kembali Nah caranya itu sangat mudah Pertama silahkan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih device manager Nah di device manager ini silahkan kalian pilih di bagian ini Monitor Nah disini tertulis generic PNP monitor Nah biasanya di setiap device itu kadang namanya berbeda Jadi kalian sesuaikan saja dengan tutorial ini Kalian tidak usah khawatir Tapi itu drivernya sama biasanya Nah jika sudah silahkan kalian klik kanan Kemudian kalian klik update driver Oh iya pastikan kalian tersambung dengan internet ya Jadi pastikan laptop kalian tersambung dengan internet Nah jika sudah silahkan kalian klik search automatically for driver Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika proses instalasi sudah selesai silahkan kita lanjut ke langkah kedua Langkah kedua silahkan kalian menuju ke menu ini display adapter Nah kalian klik saja yang ada panahnya ini Kemudian di bagian grafik Jadi setiap laptop pastikan punya grafik Nah kalian pilih yang grafik ya Biasanya ada AMD grafik atau intel grafik Nah seperti ini Kalian sesuaikan saja Nah jika sudah silahkan kalian klik kanan Kemudian kalian klik update driver Setelah update driver silahkan kalian klik ini Search automatically for driver Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika proses instalasi sudah selesai silahkan kalian restart laptop kalian Nah jika sudah terrestart laptop kalian silahkan kalian cek apakah kecerahannya sudah bisa diatur atau masih sama aja Nah jika kalian kecerahannya sudah bisa diatur kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya Tapi jika kalian itu tetap tidak bisa diatur kecerahannya laptopnya Silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan logo start lagi Kemudian kalian pilih device manager Nah di device manager ini kita pilih lagi monitor Kita klik saja arah panahnya ini Kemudian di bagian jenik PNP monitor Saya ulangi biasanya disini setiap namanya beda-beda Jadi kalian sesuaikan saja Nah jika sudah silahkan kalian klik kanan Kemudian kalian klik update driver Nah kemudian kalian pilih ini Browse my computer for driver Setelah itu kalian klik ini let me pick Setelah itu kalian klik generic PNP monitor Setelah itu kalian klik next Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah biasanya akan muncul layar hitam Jadi kalian tunggu saja tidak usah panik Karena setiap orang pasti mengalami itu Ada yang lama ada yang sebentar Nah jika sudah kita lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian pilih ini Display adapter Nah kemudian kita pilih grafik Jadi saya ulangi lagi Setiap driver grafik itu namanya berbeda-beda Ada yang AMD Ada yang Radeon Ada yang masih banyak lagi Pokoknya yang belakangnya grafik kalian klik saja Kemudian silahkan kita klik kanan Grafik ini Kemudian kita klik update driver Setelah klik update driver Kita klik browse my computer for driver Kemudian kita pilih let me pick Kemudian kita pilih yang grafik Nomor pertama Jadi kita jangan pilih yang ini ya Kita pilih yang ini Setelah itu kita klik next Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah setelah itu Kita ulangi langkah tadi Kita klik kanan lagi Intel grafik ini atau AMD grafik Kita klik kanan Kemudian kita klik update driver lagi Setelah itu kita klik browse my computer for driver Setelah itu kita klik let me pick Dan pilih yang Intel UHD grafik lagi Atau AMD grafik lagi Jangan pilih yang Microsoft Basic Display Adapter Kita pilih yang ini Tapi kalau semisal di laptop kalian itu tidak ada grafiknya Atau hanya tersedia Microsoft Basic Display Adapter Kalian klik saja ini tidak apa-apa Jadi kalian sesuaikan saja Karena setiap device itu namanya beda-beda Setelah itu kita klik next Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah proses instalasi selesai Maka akan muncul layar hitam yang berkedip Nah itu kalian tidak usah panik Itu nanti bakal benar sendiri Jadi itu sedang dalam proses penginstalan Nah jika sudah kalian restart laptop kalian Nah jika sudah kalian restart Kita coba apakah laptop kalian kecaranya sudah bisa diatur Atau masih sama saja Nah kalau misalnya sudah diatur Kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya Tapi kalau masih belum tidak bisa diatur Kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian klik di menu search Kalian tulis saja Windows Update Nah kita klik ini Windows Update Setting Setelah itu kita pastikan update Windows 11 ke versi yang paling terbaru Dan tunggu hingga proses update selesai Nah jika proses update selesai Silahkan kalian restart laptop kalian Dan kalian cek perbedaannya Apakah masih sama saja atau tidak Kalau misalnya sudah bisa diredupkan dan dicerahkan Kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya Tapi ini adalah langkah terakhir Bagi yang tetap belum bisa dicerahkan atau diredupkan Kemungkinan besar itu kerusakan ada pada layar kalian Nah kalau sudah urusan sama hardware Atau perangkat keras di laptop Itu pastikan kalian serahkan ke service center saja Karena kalau misalnya diserahkan ke kalian sendiri Dengan patokan youtube takutnya ada apa-apa Apalagi kalau misalnya kalian orang awam Kalian serahkan saja ke service center dan agar mereka yang memperbaikinya Kalau misalnya di rumah kalian tidak ada service center Misalkan service center HP atau Lenovo atau Dell dan lain sebagainya Kalian bisa ke tukang service Tapi kalau kalian ke tukang service Kalian harus lihat ulasan google nya Apakah ulasannya bintang 5 atau malah bintang 1 Kalau bintang 1 kalian tidak usah coba-coba kesitu Jadi pastikan kalian lihat ulasannya terlebih dahulu Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan teribur dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu masih mengalami kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Semoga berhasil Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax